Halo semut maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Jadi, ini adalah video ke-8 dari sekian banyaknya saham IPO yang akan kita bahas. Terakhir, nambah lagi ya beberapa saham IPO baru, termasuk salah satunya adalah Moratelindo. Nah, kalau Moratelindo ini, harusnya banyak juga nih influencer saham lain yang akan bahas juga. Tapi, tentunya kita nggak akan membahas tentang Moratelindo di video kali ini ya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah saham perkapalan yang sebentar lagi akan melantai di bursanya kita. Perusahaan ini sepertinya lumayan sepi peminat, karena nggak seperti IPO lainnya yang banyak sobat maya request di kolom komentar untuk IPO-nya perusahaan kali ini, kayaknya hampir nggak pernah deh saya temukan di kolom komentar. Nah, udah tau kan kita mau bahas saham apa? Ya, bener banget. Siapa lagi kalau bukan PT HAPCO Transmaritima dengan kode tikar HATM. Bagi yang tertarik dengan prospektusnya, pastikan tonton videonya sampai habis ya. Jadi, kita bisa tau nih apakah saham yang sepi peminat seperti ini beneran jelek, atau ternyata malah cuma banyak orang yang nggak tau. Nah, langsung aja kita ke videonya. Jadi, PT HAPCO Transmaritima, atau nantinya saya sebut dengan HATM, ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 2019 di Pekanbaru, dan baru mulai beroperasi secara komersial di tahun 2021. Jadi, masih baru banget ya. Tapi, jangan salah. Walaupun HATM ini baru berdiri di tahun 2019, tapi induk usaha dari HATM, yaitu HAPCO Prima Tama, ini udah berdiri semenjak tahun 1991, dan sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perkapalan. Lalu, apakah ada perbedaan antara kegiatan usahanya HATM dengan induk bisnisnya, yaitu HP? Yap, jawabannya ada. HATM menyediakan kapal jenis motor vessel yang ukurannya itu lebih besar daripada yang dimiliki oleh HAPCO Prima Tama, atau nantinya kita sebut dengan HP. Aktivitas operasional HATM sendiri meliputi pengangkutan material cura kering, seperti klingker, batu bara, bilet baja, lempengan baja, batang kawat, dan kargo umum menggunakan kapal belker. Hingga pada saat prospektus ini diterbitkan, HATM memiliki 3 kapal bertipe bug carrier, yaitu HAPCO Poraris, HAPCO Pioneer, dan juga HAPCO Karina. 3 pelanggan HATM yang terbesar saat ini ada 3, yaitu yang pertama adalah PT Dwi Gunal Laksana, yang merupakan bagian dari grup usaha Sinarmas. Lalu ada PT Indonesia Kuang Ching Nickel & Stainless Steel Industry, atau GCNS, yang merupakan perusahaan yang berfokus pada penjualan ekspor dan domen stek di bidang produksi baja dan stainless steel. PT GCNS memiliki pabrik terbesar untuk produksi stainless steel yang berada di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan merupakan bagian dari Xing Sun Holding Group, yaitu perusahaan BUMN China yang berfokus pada pasar nikel. Dan pelanggan terbesar terakhir adalah PT Bumi Rantau Energi yang bergerak pada bidang pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Dari ketiga pelanggan ini, HATM memperoleh pendapatan sebesar 102 miliar di tahun 2021. Jadi penasaran ya, seberapa besar pendapatan total yang diperoleh HATM yang baru berdiri di tahun 2019? Oke, langsung aja kita intip laporan laba ruginya. Jika kita lihat laporan ini, sebenarnya belum banyak yang bisa kita analisa ya. Karena memang HATM baru berdiri di tahun 2019 dan baru mulai beroperasi di tahun 2021. Tapi untuk kinerjanya di tahun 2021, menurut saya lumayan memuaskan ya. Pendapatannya sebesar 252 miliar dan berhasil menghasilkan laba sebesar 90 miliar. Yang berarti margin usaha dari HATM ini besar banget. Jika kita bandingkan dengan kinerjanya induk HATM, yaitu HP, seharusnya ruang bertumbuh bagi HATM ini masih lumayan besar ya. Mengingat kapal yang difokuskan pada HATM sendiri, itu adalah kapal yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di HP. Nah, tadi adalah sekilas background dan juga kegiatan usaha dari HATM. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Nah, untuk pemegang sahamnya ada empat ya, Sobat Maya. Dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh induk usahanya langsung, yaitu PT HAPKO Prima Tama sebesar 99,6%. Lalu jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, untuk beneficial owner dari HATM adalah Bapak Beni, Bapak Kosmas Kiardi, dan juga Bapak Hasanul Arifin Hasibuan. Untuk Bapak Hasanul Arifin dan Bapak Kosmas Kiardi, itu udah dari semenjak HP berdiri sampai hingga saat ini masih aja mengawasi grup HAPKO ya. Semoga aja dengan adanya peranan mereka, HATM ini kinerjanya bisa makin lebih bagus lagi di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 17,89% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 150 hingga 250. sehingga dana yang akan dirauk dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 305 miliar. Bersamaan dengan IPO ini, juga akan dilakukan program ESA ataupun Employee Stock Allocation dan juga penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 180 juta lembar saham yang merupakan konversi atas pelaksanaan konversi perjanjian hutang melalui opsi konversi senilai 45 miliar dengan PT Samudera Sejahtera Investama. Sebenarnya hal ini agak aneh ya. Jika kita lihat kinerja dari induknya HATM, yaitu HP, maka seharusnya nggak perlu ada pinjaman kepada pihak ketiga dan cukup dari setoran modalnya HP aja. Tapi ya, seperti biasa ya, kita ikutin aja flow-nya. Enak ya jadi PT SSI, langsung ketiban cuan dari IPO-nya HATM. Dari pengalaman saya, biasanya kalau ada konversi saham seperti ini, itu harga sahamnya akan dijaga terus nih agar berada di harga IPO-nya. Tapi hal ini nggak pasti ya, nantinya kita beradaptasi aja dengan IPO-nya HATM ini. Jika diangkat, ya kita ikut aja cuannya. Tapi jika dibanting, jangan lupa untuk take profit ataupun cut loss saat itu juga. Oke, kita lanjut ke tujuan penggunaan dana IPO. Dana IPO ini rencananya keseluruhannya akan dipergunakan untuk pembelian kapal bulker dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk tujuan IPO-nya ini bagus banget ya. Keseluruhan dananya dipakai untuk belanja modal, yaitu pembelian kapal bulker, yang tentu saja ke depannya akan berdampak positif terhadap kinerjanya HATM. Sebagai informasi tambahan, saat ini armada kapal HATM sedang beroperasi dengan kapasitas penuh, sehingga HATM terpaksa menolak permintaan penyewaan dari calon customer. Tentunya dengan adanya armada baru yang nantinya dapat beroperasi penuh, maka pendapatan HATM akan semakin bertambah di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke jadwal IPO-nya HATM. Untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya itu dari tanggal 29 Juli hingga 1 Juli 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offering-nya, dari tanggal 14 Juli hingga 19 Juli 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 21 Juli 2022. Jadi, dari semenjak video ini di-upload hingga ke masa offering-nya, ya emang rada mepet ya waktunya ya. Tapi paling nggak Sobat Maya masih punya waktu lah ya untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya akan membeli IPO-nya HATM ini atau nggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya HATM. Ternyata, underwriter dalam IPO-nya HATM ini adalah NH Corindo Securitas dengan kode broker XA. Nah, XA ini udah sering banget mengawal saham IPO ya. Jadi, saya nggak akan jelaskan satu persatu saham-saham yang pernah dikawal oleh XA. Tapi yang jelas, polanya XA ini adalah itu bisa diangkat tinggi banget, tapi harus tetap hati-hati. Karena kalau misalnya di banteng itu juga sadis ya, bisa ARB berjilid-jilid. Untuk beberapa IPO terakhir yang dikawal oleh XA, itu udah nggak pernah lagi ya arah berjilid-jilid. Contohnya yang terakhir adalah CHAMP dan juga SIKO yang nggak ditutup arah di hari pertamanya listing. Jadi, seperti contohnya CHAMP dan juga SIKO, itu di hari pertamanya listing nggak arah ya, tapi cuma ditutup hijau tipis. Lalu, udah bisa tebak dong keesokan harinya jadi apa? Ya, benar banget. ARB berjilid-jilid. Jadi, kalau XA ini jadi underwriter, jangan lupa untuk harus selalu tetap waspada ya. Wajib banget. Oke, coba kita lanjut melihat dari sisi laporan keuangannya. Dari sisi aset, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Aset sejumlah Rp279 miliar di akhir tahun 2019 bertumbuh menjadi Rp436 miliar di akhir tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap, yaitu aset kapal. Cuma, emang nggak banyak yang bisa kita analisa ya, soalnya emang HATM ini baru beroperasi di tahun 2021. Dari sisi liabilitas, HATM memperoleh pinjaman dari PT Samudera Sejahtera Investama sejumlah Rp45 miliar yang terbagi dalam beberapa periode. Untuk periode yang jatuh tempo di bawah 1 tahun sejumlah Rp9 miliar, udah kita bahas di awal ya, bahwa akan dikonversi menjadi saham. Jadi nantinya, di sisi liabilitas ini, akan terjadi pengurangan hutang tersebut. Oke, kita lanjut ke laporan ekuitasnya. Dari sisi ekuitas, terjadi peningkatan ya, dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya saldo laba yang berasal dari keuntungan usahanya HATM. Dan hingga saat prospektus ini dibuat, saldo laba yang dimiliki oleh HATM itu masih ada Rp77 miliar. Menurut saya, ini hal yang menarik. Pada saat prospektus ini diterbitkan, sudah dilakukan pembagian dividen dari laba tahun 2021 sebesar Rp33 miliar. Dimana pemegang saham lama menurut saya nggak maruk ya. Saldo laba yang disisakan itu masih cukup besar. Lalu, HATM juga berencana untuk membagikan dividen tunai setiap tahunnya, mulai dari tahun buku 2022. Sebanyak-banyaknya sebesar 20%. Masih dari sisi ekuitas, di tahun 2022, ini juga dilakukan pemecahan nominal saham. Dari yang semula Rp100.000 per lembar saham, menjadi Rp50 per lembar saham. Dikarenakan ada pemecahan nilai nominal ini, sebenarnya valuasi dari HATM ini udah meningkat juga ya beberapa kali lipat, tergantung harga IPO-nya nanti di berapa. Tapi, karena nggak ada penambahan saham baru selama 6 bulan sebelum HATM ini listing, maka nggak ada lock-up periodenya dalam IPO-nya HATM ini. Namun, berdasarkan surat pernyataan dari perseroan, maka pemegang saham mayoritas itu akan mempertahankan kepemilikan sahamnya minimal 12 bulan dari HATM ini listing di bursanya kita. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usaha, maka kemungkinan besar HATM ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun, untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja HATM yang baru berdiri sekitar 3 tahunan, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Jika kita lihat dari tabel berikut, valuasi HATM ini cenderung standar ya. Nggak terlalu mahal, tapi juga nggak murah. PR-nya di tahun 2021 sebesar 15,53 kali, sedangkan PBV-nya di 3,78 kali. Sementara jika kita lihat di tahun 2022, PR-nya ini malah meningkat ya, karena jumlah sahamnya juga meningkat, dan kalau kita hitung earning-nya secara annualized ataupun di setahunkan, itu malah lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Sedangkan untuk PBV-nya menjadi lebih murah ya, yaitu sebesar 2,64 kali. Nah, kita akan coba bandingkan valuasinya dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Di sini saya ambil contohnya PSSI dan juga SHIB. Ternyata jika kita bandingkan dengan PSSI, jelas HATM ini lebih mahal ya. Namun, jika kita bandingkan dengan SHIB, valuasi HATM ini masih bisa bersaing. Untuk ukuran saham IPO, valuasi dari HATM masih sangat masuk akal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja HATM yang baru berdiri di tahun 2019 cukup memuaskan. Walaupun baru beroperasi di tahun 2021, HATM berhasil mencetak laba yang luar biasa. Tentunya, hal ini nggak terlepas dari peranan indok usahanya yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perkapalan. Secara valuasi, HATM ini juga nggak mahal ya untuk ukuran saham IPO. Hal ini lumayan menarik. Kesimpulan yang kedua, dana IPO keseluruhannya dipakai untuk ekspansi usaha. Dan tentunya tujuan ini sangat bagus ya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja HATM di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya HATM ini adalah XA. Track record XA dalam mengawal saham IPO itu cukup ekstrim ya. Rata-rata kalau nggak arah, ya ARB. Atau bisa jadi seperti Cem dan juga Siko. Hari pertama ditutup hijau sedikit, lalu keesokan harinya ARB berjilid-jilid. Tapi entah kenapa, intuisi saya nih ya, untuk IPO-nya HATM ini akan berbeda dengan IPO-nya Cem ataupun Siko. Semoga aja intuisinya benar ya. Tapi walaupun punya intuisi, kalau misalnya kita bicara dunia saham, kita nggak boleh percaya 100% terhadap intuisinya kita. Harus tetap beradaptasi terhadap keadaan ataupun kejadian yang akan terjadi. Jika emang mulai ada tanda-tanda untuk dibanting, nah kita juga harus selalu siap sedia nih untuk buang barangnya saat itu juga. Kesimpulan yang terakhir. Seperti biasa, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulangcuan. Secara kinerja oke, secara valuasi juga masih tergolong wajar. Jika nanti harga finalnya di bawah 200, wah itu bakalan semakin menarik, karena reward-nya jadi lebih besar. Bisa arah hingga 35%. Dan hingga saat ini, prospek perusahaan perkapalan masih seksi banget ya. Ini bisa jadi sentimen positif untuk IPO-nya HATM. Jadi saya hanya akan mengincar momentum jangka pendek ya di IPO-nya HATM ini. Jika arahnya udah kebongkar atau nggak kuat naik lagi, ya akan saya jual saat itu juga. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya share di tab community ataupun di IG saya pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO HATM. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya, dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO HATM? Atau nggak? Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!